Oke guys kita berada di ruang monitor ini dengan menggunakan cahaya infrared ini tim yang sedang melakukan monitoring uji nyali ya sudah sekitar 23 menit Mbak Yani berada di TKP sendirian guys kurang lebih kita tinggalkan dalam jarak 200 meter dan di menit ke-30 ya di menit ke-30 kita akan sama-sama jemput ini gelap banget sumpah gelap banget bisa dilihat tanpa lighting ini kalau pake lighting terang sedih Udah jemput sudah kita belum 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 tanpa lighting terimakasih selamat menikmati halo gelap banget bang mbak ya ini nampak tegar sekali ya dia setirian disitu luar biasa nyalinya guys tengah-tengah kuburan kita tinggalkan itu dia aduh kuku ini lanak naras saya pernah disini muntah-muntah muntah-muntah ya kita pause dulu kita tunggu nanti penjemputan kita masih bersama tim lihat jamnya jam setengah dua ini malam jumat guys ya free die ini melihat narasnya apa bok mana tanyaannya oi nih oi nih hmm selamat menikmati sudah cukup satu menit lagi oke kita prepare penjemputan guys kita nyalakan lighting selamat menikmati selamat menikmati ini masih situasinya dimakam guys bisa dimawancara dulu selamat menikmati oke guys sekarang kita sudah ke TKP Uji Nyali dan penjemput peserta Uji Nyali luar biasa sekali nih disini TKP Yanni ini berkali besar sekali bisa ditinggal dalam waktu 30 menit di tempat yang selingi di tempat yang sening tapi alhamdulillah suasanya sudah adem ya gitu ngubur dan saya mau tanya-tanya sedikit nih pada peserta apa yang dirasakan tadi sih saya yang dirasakan pertama merinding agak merinding kedua tanah dingin itu kayak yang dia sepatu itu karena memang tadi yang saya katakan di belakangan itu nah itu memang datang ke depan itu apa itu nah dan setelah pas mendengung kita merasakan pas sebelah sini memang dia itu ada sebelah sini nah gitu ke depan di situ si adem nah itu ada kalau ini sih si namanya masih pencenda apa itu belum juru kopi juru pencenda jadi sebagai palema pencenda disini dia memang baik jadi auranya bahwa itu adem nah jadi dia itu menghalangi apinya bang jatuh bang sorry guys ini kameranya jatuh tadi ada sangat teknis kebawah angin kameranya cuman ya saya tadi bilang jangan maju tapi saya sangat salah sekali sama tehhani tehhani oh sorry tehhani guys bukan tehhani bisa dikasih tau ke kita atau ke teman-teman itu rahasianya apa teh supaya bisa tegar gitu contohnya rahasianya ya apa ya biasa aja biasa aja terus berdoa kah atau gimana berdoa ya terutama berdoa terus yang penting yakin bagaimana yakin ya udah ya cukup ya wajaran cukup kita sekarang coaching sekalian ini ya bacaan doa ya oke ya baik oke teman-teman kita sudah ke sesi terakhir kita kirim-kirim doa kepada sahabat-sahabat almarhum yang ada disini semoga beliau-beliau yang ada disini diampuni dosanya kemudian diberikan tempat yang layak disisinya allahum magfirlahum warham maafi maafu'an hum wajalil janat tabawahum maafu'am wajalil ta'ala al-fatihah maksudnya iya oke guys selesai jangan lupa likes subscribe like dan share video ini dan share ya di channel itu separuhnya tim lagi cek motor ya Nenek aduh suri 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 Hai pos makanya pinter aduh maaf punten-punten dari ini ya di kamera juga ketangkap uh kosak kamera kamera di bawah belum kamera udah 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 semua yang lewat motornya di situ kan berhenti kan ini kan langsung nyamperin terus gimana kan setelah ada kalau ngambil oh iya ini kan ada motor ya akhirnya orangnya dua kan pada-pada seperti disitu tuh ada motor ya oke terima kasih telah bersama kami selama kurang lebih beberapa jam ya berapa jam sih 3 jam ada ya kurang lebih segitulah 3 jaman ya jadi don't forget subscribe share dan video ini kemudian bagikan juga kepada teman-teman semoga menjadi sesuatu hiburan yang memimpin kepada jalan ketauhidan ya guys saya akhirnya Wallahul Muafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cut terima kasih terima kasih